Intro Pemirsa Asosiasi Kecik Kecamatan Kuta Alam atau Hasokulam menyampaikan kendala dan keluhan yang dihadapi di desanya masing-masing kepada pemerintah kota Bandar Aceh Kegiatan itu berlangsung dalam Coffee Morning dan rapat koordinasi Forko Pimcam Kuta Alam yang berlangsung di sebuah warung kopi di kawasan Lampulo, Bandar Aceh Dalam kesempatan itu, Ketua DPRK Bandar Aceh Faridnya Umar yang datang langsung pada kegiatan tersebut mengapresiasi atas kegiatan dilakukan oleh Asokulam bersama Forko Pimcam Kuta Alam Menurutnya dengan agenda seperti ini, maka pemerintah bisa mendengar langsung keluhan dan masyarakat dari para kecik sehingga segala kendala dan pemasalahan yang dihadapi masyarakat bisa terdeteksi sejak dini Menanggapi keluhan para kecik kuta alam, Ketua DPRK Bandar Aceh mendorong kepada instansi terkait agar segera mencari solusi agar pemasalahan yang dihadapi masyarakat bisa segera teratasi Pertama tentu kami sebagai pimpinan DPRK mengapresiasi kegiatan laksanaan Salah Pulang Ini merupakan pertemuan yang sangat urgen untuk melakukan kornasi dan konsultasi terkait program pemerintah laksanaan kali tingkat kecematan Muta Alam yang tersebut di 11 kampung Jadi dengan ada kegiatan ini, para kisi, buha put, tokoh-tokoh masyarakat dan pihak terkait itu bisa menyampaikan proses pembangunan terkait dengan keluhan kendala yang dihadapi dan dengan hadirnya pemerintah dari semua APD termasuk instansi vertikal seperti BPN dan juga instansi lainnya, itu kita sejak ini bisa mendeteksi apa kendala-kendala bidang, kemudian pemerintah, pemerintah Kota Manajir yang hari ini hadirkan, PJ2B asisten juga bisa memberikan respon dan kami di PRK tentu akan terus mendorong pemerintah kota untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Sementara itu, Ketua Asosiasi Geci Kota Alam, Asokulam, Alta Zaini, mengatakan tujuan dilakukan rapat koordinasi ini guna bisa menyampaikan langsung kendala dan keluhan yang dihadapi para geci di Kota Banda Aceh khususnya di wilayah Kecamatan Kota Alam. Dirinya berharap dengan agenda seperti ini, maka pemerintah bisa memberikan solusi sehingga bisa meningkatkan kemajuan Kota Banda Aceh. Hari ini, kebetulan Gampung Alam Pulo, pernah sebagai tuan rumah, berkumpulan rutin Asokulam, Asosiasi Geci Kota Alam. Nah, pada kesempatan ini, kita selalu menyampaikan apa kendala, apa permasalahan yang ada di Gampung sebagai tuan rumah. Samping itu juga, geci-geci yang ada di Kecamatan Kota Alam. Di dalam hal ini, kita lebih tekan-tekan seperti tadi, banyak tentang tafal batas yang belum terselesaikan sudah sangat lama. Samping itu juga, dengan musrembak. Musrembak 3-4 tahun, usulan-usulan kita tidak pernah serialisasi. Jadi pada kesempatan ini, kita juga berharap kepada anggota DPRK, Kucu Sudapil 2, Kota Alam, untuk dapat merealisasikan. Dalam agenda ini, turut dihadiri penjabat wali kota Banda Aceh yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Bukhari, Staf Ahli Pemku Banda Aceh, Ardian Syah, Camat Kota Alam, Ari Januar, Asokulam, para Forkopincam Kota Alam, perwakilan instansi terkait, dan para tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Kota Alam, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan. Terima kasih.